Sekjen PDIP, Hasto Cristianto mengaku telah memberikan karpet merah untuk menentu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasusyon. Bobi diberikan karpet merah untuk menjadi wali kota Medan. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Rabu 8 November 2023. Hasto mengatakan saat itu PDIP sebenarnya sudah punya calon wali kota petahan, namun Bobi diprioritaskan. Tetapi karpet merah yang diberikan PDIP itu justru dibalas dikhianati. Bobi Nasusyon lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Gibran daripada Ganjar Mahfud. Padahal sebagai kader, Bobi seharusnya memiliki kewajiban mendukung Ganjar Mahfud. Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan bahwa orang bisa berubah karena kekuasaan politik. Oleh karenanya, PDIP mengambil sikap dengan melakukan pemanggilan terhadap Bobi yang dilakukan beberapa waktu lalu. PDIP memanggil Bobi untuk melakukan klarifikasi dan meminta agar kartu tanda anggota partai dikembalikan. Sementara itu, Bobi yang didesak PDIP untuk segera mengembalikan KTA, saat ini telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Bobi mengatasnamakan jabatannya sebagai Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang dalam melakukan deklarasi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!